Terima kasih banyak atas waktunya, selamat malam saudara-saudara semua Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah bisa sampai duduk disini, merasa sangat terhormat sekali Thank you mas Jadi ada yang mau saya ucapkan dulu nih, jadi untuk ruang berkembang ini Apa ya, tadi banyak pertanyaan soal harapan, soal tujuan dan lain-lain Sebenernya kalau buat saya ini adalah suatu ruang edukasi Kita disini belajar bersama, tiada guru, bisa perform, bisa apa saja lah Dan bener banget jawaban tadi dimana untuk kelangsungan ruang berkembang sendiri Yaitu dari kalian sendiri sebagai audiens untuk bagaimana mengembangkannya bersama-sama Jadi bebannya bukan cuma dipanitia saja Oke, hari ini temanya apa nih? Pada malam hari ini, Sadar Dasar Saya sebenernya belum mengikuti semuanya dari awal, cuma agak shock sama tema-temanya Gila, bener Itu pembahasan berat sebenernya Kalau yang pertama itu apa dulu? Kopi dan bati Kopi dan bati, kedua? Kedua, menjelma menjadi aku Menjelma menjadi aku, mampus dah Itu apakah dikupas habis itu waktu itu? Belum mas Belum ya Oke, yang berikutnya apa lagi? Ayo panitnya kalau lupa Eksistensi dan esensi Oke dah Itu dikupas habis juga? Iya, tapi kita baru dasar-dasar Setelah itu? Apalagi ada lagi? Esensi dan esensi Identitas dan personalitas Oke Dan kali ini? Sadar dasar Sadar dasar, oke Dilihat dari judulnya saja ini menuju ke kata fondasi sebenarnya Atau awal sadar dasar sendiri Jadi Apa ya? Saya sebenernya ini gak ada materi sama sekali nih Saya bisa mulai dari Sisi paling luar dulu Bisa dibilang disini saya merasa terlalu hormat sekali Bisa duduk disini Bisa ketemu dengan kalian semua Saya akan ibaratkan itu diri saya sendiri Yaitu tentang Yang paling luar itu adalah Kepemilikan Apa yang kita miliki Sebenarnya itu bukan Bukan kita miliki juga Seperti rumah misalnya Kita terlahir itu Bisa dibilang kehidupan ini Kita ada di tengah-tengah film Yang Tiba-tiba kita muncul Kita gak tau Kapan itu Awalnya seperti apa Emang kalian bisa Tau awalnya seperti apa? Tau-tau kalian sudah Diberi nama Kemudian Sudah lahir sebagai identitas kalian masing-masing Iya kan? Kita gak tau Sebelum-sebelumnya Kepetes itu memori kita Coba misal sekarang Umur kalian berapa? Jawab sendiri masing-masing Tarik mundur Sampai ke 5 tahun Mungkin kalau masih inget Tarik mundur lagi Di umur kalian sekarang Sedang Bulan Masih digendong Masih nyusu Maminya Mundur lagi coba Waktu kalian masih di perut ibu Ada yang masih inget Mungkin sulit untuk mengingat kesana Coba mundur lagi Sebelum kelahiran Sebelum kelahiran Itu mungkin Kita terbatas untuk membahasnya itu Jadi kalau dari tema sadar dasar sendiri Kita harus benar-benar memahami Disini kita mau ngapain Lahir sebagai apa Dan itu benar-benar seperti Kayak di tengah-tengah film Kita gak bisa milih Kalau saya milih sih Saya mau jadi anaknya Brent Pitt Misal Atau Anaknya Pak Jobowi Atau anaknya Presiden-presiden Lampau Kita gak bisa milih itu Itu aca sekali Jadi setiap kelahiran Seseorang benar-benar Seperti ada di tengah-tengah film Yang itu sudah berjalan Dan kalian di tengah-tengah situ Harus beradaptasi dengan semuanya Mulai dari Orang tua Lingkungan Nama kalian sendiri Karakter kalian Apakah sudah menemukan Jati diri Atau masih labil Atau masih Belum menemukan Siapa aku Apalagi kemarin Pernah menjelma Menjadi aku Terus Itu dalam banget Mungkin Mungkin sebagian ada yang Fans sama Sujewa Tejo Mungkin ya Kebanyakan ya Oke Dan itu berat semua Sebenarnya Untuk dibahas secara publik ini Tapi justru Dengan adanya ruang berkembang gini Kita punya warna baru Bukan cuma perform Secara musik Melainkan ada diskusi Yang Yang sebenarnya Sebenarnya Semua manusia butuh ini Butuh pemahaman Tentang Memahami Apa Makna Kelahiran kita Di planet ini Oke Saya akan bawa Menuju lebih dalam lagi ya Lanjut dulu Gak masalah Kita akan bahas Lebih dalam lagi Tentang Sadar dasar Ketika kita sudah sadar Kita lahir sebagai manusia Bukan sebagai anjing Bukan sebagai kecoa Bukan sebagai apa Cuma kali ini Kita lahir sebagai Manusia Yang lahir dari Ibu kita Dibantu ayah Kemudian Coba pikir Lebih dalam lagi Bahwa Sekarang kita dimana nih Ada di Bergas ya Di tempat Kediaman Bapak Gun Yang bernama Loci Londo Sedang Sedang apa ini Kita harus sadar Ini sedang apa ini Ini sedang apa ini Sedang menghadiri Suatu acara Yang kalian mungkin datang Dari jauh Istimewa sekali Bisa sampai sini Dalam waktu yang bersamaan Coba Bawa pikiran kita Terus naik Katakanlah Seratus meter Di atas kita Sudut pandang mata Kita melihat ke bawah Kita sedang duduk nih disini Saya juga duduk disini Sebagian berdiri Kita lihat kerumunan Banyak di bawah Dan itu kita Salah satunya Suatu kumpulan Manusia Sedang Sedang apa Kita bawa naik lagi Terus Terus naik lagi Sampai kira-kira Satu kilometer Di atas sana Kita udah keliatan Kayak semut tuh Kelihatan kecil disana Kita bawa lanjut lagi Naik terus Sampai kita lihat Disana adalah Itu ada pulau Jawa tuh Dan kita disana Sudah terlihat Sangat kecil sekali Masihkah kita Memfikirkan Masalah yang besar Di kehidupan kita Kalau sebenarnya Kesadaran Secara universal Kita itu Sangat kecil sekali Bagian Coba bawa naik lagi Terus naik lagi Dan disana kita lihat Planet bumi Kita sekarang Di planet bumi Dan sudah tidak terlihat lagi Bentuk manusianya Seperti apa Kita dimana Di planet bumi Dalam satu Satu bola Yang diselimuti Atmosfer Dan kita disana Kita di dalam itu Kita berkehidupan Yang tidak tahu Awalnya Dan kita tidak tahu Akhirnya Mungkin di kitab-kitab Sudah dituliskan Ada kiamat Dan lain-lain Ya kan itu Belum tahu juga Pada intinya Kita lihat disana Ada planet bumi Dan kita di dalamnya Kita seperti debu Disana Kecil Sekali Oke kita bawa luas lagi Bawa lebih jauh lagi Bawa lebih jauh lagi Coba Fikirkan bahwa Kita ada dimana Kita ada di galaksi mana Kita ada di bagian mana Kita ada di tata surya Yang disebut dengan Itu sebutan kita sendiri Sebenarnya Bima Sakti Dari sekian planet Dan jutaan Batu-batu Berterbangan Disana ada planet bumi Dan kita di dalam situ Saya mau coba disini Siapa yang bisa sombong Ketika kita memahami Bahwa Alam ini luas Sekecil apa kita Coba luas lagi Coba luas lagi Lebih jauh lagi Lebih tak berarah lagi Bahwa Galaksi itu ada banyak sekali Kalau misal bumi itu segini Lantas yang sampai ujung-ujung sana itu Kita gak tahu Atasnya seperti apa Bawahnya seperti apa Sampingnya seperti apa Apakah seluruh alam semesta ini Bentuknya kota Seperti kubus Atau bentuknya Seperti di depan kita Kita gak ngerti Ilmu saintifik Sampai detik ini pun Belum pernah menemukan Bahwa ujung alam semesta itu Seperti apa Sangat luas sekali Dan bahkan Saya bisa bilang sekarang Coba pikirkan Matang-matang Bahwa Apakah benar Kehidupan itu Cuma kita Di planet bumi Sesombong itukah Kalian berpikir Bahwa Kita lah yang Hanya hidup Di seluruh jakat alam semesta ini Di planet bumi Saya rasa tidak Sudara Saya yakin Pasti ada kehidupan Di luar sana Dan Coba pikirkan lagi Bahwa Apakah semua ini Dibentuk Diciptakan Hanya untuk kita seorang Itu sombong Iya atau tidak Jadi sangat luas Sekali Bahkan Otak dan logika Saya pun Tidak bisa sampai Bagaimana Ujung Seluruh alam semesta ini Tujuan Diciptakan Dan lain-lain Banyak rahasia Yang belum kita ketahui Karena keterbatasan Kita sendiri Kali ini Benar-benar Ini saya Mau kupas Habis tentang Sadar Dasar Dimana Kita harus menyadari Eksistensi kita ini adalah A part of system Kita bagian Daripada sistem Dulu saya ngira Dulu saya ngira Saya ini adalah Pilar Di sebuah rumah Yang besar Kalau kalian bisa bayangkan Rumah Rumah ada pilar dua Yang di film-film Sinetron itu Biasanya Ada Pilar dua Saya ngira Dulu saya adalah Salah satu pilar itu Setelah saya Lama-lama Berpikir Lebih luas Lebih luas Lebih luas Lebih dalam Lebih jauh Di luar Batasan otak Kita sendiri pun Saya coba Untuk terus berpikir Bahwa Sebenarnya Kalau Dulu saya berpikir Saya itu pilar Itu Itu This is nothing Bukan Bukan sekuat Itu juga Ternyata Ternyata Sombongan Pelan-pelan Karena bukan Apa-apa Kita di Seluruh Jagat Dan saya pun Maka dari itu Saya bilang Terima kasih Sekali bisa duduk Di sini Orang saya bukan Apa-apa Gak punya Apa-apa Harta benda Yang saya miliki Sekarang itu Milik orang tua saya Seluruh Kemampuan Skill yang Saya miliki Dan itu Terbatas Durasi Saya tidak Memilikinya Abadi Dan kekal Apalagi Coba Baju yang Saya miliki Ini dibeliin Pacar saya Celana Ini dibeliin Papi Sebenarnya Saya di sini Duduk telanjang Jauh lebih Dalam lagi Fisik Ini berdurasi Saudara Tidak sampai 100 tahun Apalagi Ngerokok Saya ngerokok Miras Atau Narkoba Atau ganja Tadi agak bau-bau Itu Atau apapun itu Yang bisa Sedikit Mempercepat Kematian kita Kalian gak sampai 100 tahun Sama juga Dengan saya Itu durasi kita 100 itu Sudah oke Banget lah Jadi bisa Saya bilang Tubuh fisik ini Dan seluruh Identitas yang Saya miliki Sekarang Tubuh fisik ini Ini bukan Milik saya Ini nanti Menua Nafas pun Nanti akan Terengah-engah Di usia tua Aliran darah Sudah mulai Tidak jelas Iya gak sih Dan itu nanti Kita akan Akhir disana Menuju Menuju akhir Jadi Kadang saya heran Sama orang ulang tahun Ulang tahun ke berapa Orang Ulang tahun Ke sekian Acara dimana Kalau di sudut pandang saya Itu kalian Bukan ulang tahun Waktu kalian berkurang Tahun demi tahun Hari demi hari Lantas Lantas pertanyaannya Ketika kita Menyadari bahwa Ini adalah Kesadaran yang Sangat Pondasional Dan sangat Sangat terkondisi Semuanya Lantas apa yang Sudah kita Perbuat Dengan durasi Yang sangat singkat Apa yang Kalian sudah Buat Dalam kelahiran ini Sebagai nama Kalian masing-masing Sebagai keturunan Dari generasi Orang tua kalian Masing-masing Apa yang sudah Kalian Buat Entah itu dalam bentuk Sejarah Nilai-nilai positif Negatif pun Ya boleh Terserah Cuma resiko Ditanggung penumpang Jadi Ketika kita Memahami tentang Sadar Dasar Berarti kita Menyadari diri sendiri Secara Paling bawah Kemudian Kita pikirkan Bahwa disini Berdurasi Temporary Limit Banget Seratus tahun itu Pohon mungkin belum Belum Dia bisa lebih Umurnya Kira-kira itu Bisa 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 dapat Kira-kira Berarti pada Intinya tadi Kita Harus menyadari Bahwa kita adalah Bagian Kecil Dari dunia yang Ketuluas Sangat Kecil Sekali Sangat Kecil Sekali Gila Apa coba Dibayangin Jadi memang Dari awal Saya sudah Berpikir Bahwa Komunitas Ini Acara Ini Sangat Luar biasa Saya sebenarnya Penasaran Sama yang bikin Judul Siapa Ada yang Mau bocorin Yang bikin Judul Di ruang Berkembang Mulai dari Menjelma Menjadi Aku Buset Waduh Itu Kalau tujuh hari Tujuh malam Belum selesai Apalagi Sekarang Sadar dasar Dan itu PR Untuk Semua hidup Mungkin Belum selesai Juga Sebenarnya Siapa sih Boleh Boleh Bagi Enggak Kalau Gak Boleh Gak Pas Kalau Keputusan Gitu Kadang Itu Random Mas Jadi Kadang Kadang Gini Kami Sendiri Sebenarnya Gak Harus Sampai Selesai Juga Kita Memberi Jalan Oh Saya Yakin Saya Yakin Gak Mungkin Selesai Setidaknya Kita Teman-teman Ini Saling Menyumbang Demah Untuk Memberi Jalan Pada Teman-teman Yang Hadir Disini Oke Oke Gue Tepuk tangan Dulu Buat Ruang Berkembang Luar Biasa Dan Bener-bener Judulnya Waduh Ya Gak 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 Tau Sih Kalau Saya Terbiasa Kalau Kita Lihat Pohon Orang Pada Umumnya Lihat Pohon Yaudah Pohon Aja Kalau Saya Mikirnya Itu Di bawahnya Ada akarnya Dia Ambil Air Di bawah Itu Dia Bisa Berbuah Ada Pohon Yang Tidak Berbuah Jadi Serum Itu Pikiran Saya Jadi Ketika Lihat Judulnya Oh My God Jadi Judul Gila-gilaan Ini Pasti Bukan Orang Biasa Juga Oke Tapi Sebenarnya Memang Bukan Memang Orang Biasa Mas Dihatirkan Mas Judis Biar Jadi Luar Biasa Oke Sebenarnya Saya Duduk Disini Agak Minder Ini Agak Deredek Karena Sebelumnya Mas Ari Saya Dulu Sempet Ngefans Habis Sama Dia Lagunya Waduh Zaman SMA Semua Bawain Di Di Sekolah Terus Setelah Ini Belum Boleh Dibocorin Setelah Ini Ada Siapa Belum Boleh Ya Sudah Setelah Ini Ada Mas Momo Oke Dibocorin Ini Siapa Mas Momo Oke Jadi Bisa Dibilang Aduh Siapa Saya Ini Agak Mengkeret Juga Tapi Paling Tidak Kita Sadar Satu Hal Bahwa Sebenarnya Manusia Tetaplah Manusia Apapun Status Jabatan Dan Skill Kemampuan Mau dia Kaya Miskin Dia Bisa Tidak Bisa Dia Diakui Tidak Diakui Kita Sebenarnya Sama-sama Manusia Dan Saya rasa Tidak Tidak Ada Kata Untuk Lebih Dari Kata Yang Lain Ya Kan Dan Satu Poin Lagi Tentang Tolong Menolong Sebenarnya Bisa Dibilang Juga Kita Ini Tidak Punya Alasan Untuk Tidak Menolong Orang Lain Kesannya Kok Menjulup Tulung Maksud Kesannya Seakan-akan Menolong Itu Harus Cek Ulang Jika Kalian Tidak Bisa Membantu Orang Lain Dari Harta Kalian Ya Sudah Tidak Apa-apa Tapi Kalian Masih Punya Pengaruh Kalau Harta Pengaruh Tidak Bisa Untuk Menolong Orang Lain Saya Rasa Kalian Masih Punya Fisik Untuk Membantu Orang Lain Kalau Ternyata Fisik Pun Kalian Males Masih Bisa Urun Pikiran Kalau Bisa Dibilang Lagi Kalian Masih Punya Tangan Dan Kaki Kalau Tangan Kaki Sudah Tidak Ada Maaf Kita Lahir Dalam Bentuk Tak Punya Tangan Dan Tak Punya Kaki Misal Lantas Gimana Mau Nolong Orang Mas Tolong Pakai Logika Sedikit Kita Tidak Bisa Nolong Orang Kalau Kita Tidak Punya Tangan Dan Kaki Kamu Masih Punya Doa Kalian Masih Punya Doa Untuk Mendoakan Orang Lain Minimal Itu Sudah Lebih Dari Cukup Jadi Benar Benar Harus Menyadari Saya Harapkan Waktu Satu Detik Disini Bisa Bermanfaat Jangan Sampai Terbuang Karena Ada Yang Dari Jakarta Wonosobo Dari Mana Lagi Dari Tempat Yang Sangat Sangat Eman Eman Kalau Waktu Disini Dibuat Untuk Useless Benar Benar Harus Bermanfaat Itu Sebenarnya Aku Pengen Aku Tangan Kerokok Gemas Mungkin Kalau Secara Pengetahuan Kan Sudah Diterima Teman Teman Nih Kalau Kita Adalah Aku Mengibadatkannya Butir Kecil Di Gurung Pasir Seperti Itu Jadi Benar Benar Tidak Kelihatan Tapi Ketika Kita Sudah Pengetahuan Itu Sendiri Ternyata Kita Sering Lupa Akan Kekecilan Kita Itu Sendiri Seperti Itu Nah Mahjudis Bisa Memberikan Beberapa Metode Atau Apa Buat Kita Mengingat Masalahnya Saya Sendiri Pun Juga Masih Sulit Ya Bisa Saya Bilang Bahwa Sangat Sulit Untuk Kita Mengakui Bahwa Kita Ini Tidak Bisa Sangat Sulit Bahwa Kita Mengakui Bahwa ABCDE Tentang Kehidupan Ini Terkadang Tertutupi Oleh Kebohongan Tertutupi Oleh Keakuan Ego Yang Berlebihan Ya kan Menjadikan Kita Sombong Menjadikan Kita Merasa Bisa Lebih Daripada Yang lain Mungkin Satu Quote Saja Buat Kalian Tentang 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 Karena Tema Hari Ini Sadar Dasar Saya Tidak Mau Lepas Daripada Itu Fokus Disitu Dimana Jangan Pernah Sorry Jangan Pernah Bisa Merasa Bahwa Kalian Itu Bisa Jangan Pernah Merasa Bisa Karena Semua Tidak Dalam Kendali Kalian Sekalipun Kalian Presiden Ada Kendali Lain Yang This is Out of Flow Ini Ah Gimana Sulit Untuk Saya Ngucap Jadi Jangan Pernah Merasa Bisa Bukan Berarti Merendahkan Diri Sendiri Melainkan Untuk Menyadari Bahwa Ada Kuasa Lain Di Luar Kita Entah Itu Dari Manusia Lain Atau Dari Sang Maha Sendiri Berarti Intinya Kayak Kau Jewe Itu Dia Nyabung Semua Mungkin Kalau Hidup Satu Jaman Pasti Tak Nongkrong Mencatur Sayangnya Sudah Keputus Jaman Kayak Ini Teman-teman Punya Pertanyaan Mas Diam-diam Pasti Menyimpan Pertanyaan Silahkan Boleh Dilempar Ke Teman-teman Silahkan Buat Teman-teman Sing Metakon Jangan Tanya Kalau saya Tahu Diskusi Disini Tanya Mengungkapkan Pendapat Juga Boleh Atau Bila Wah Mas Sudis Bullshit Boleh Apa Terserah Kita Diskusi Disini Sharing Bareng Tunggu Mungkin sudah sangat paham Sekali Beneran Belum ada yang Tanya Belum ada yang Mengungkapkan pendapat Mas Penasaran Sama Mas Oke Ini sudah Mas Selesai Masih Berapa Menit Waktunya Karena Saya Rasa Mau Sepuluh Tahun Kita Berbincang Pun Gak Akan Ada Habisnya Jadi Apa Yang Sudah Kita Ketahui Positif Ataupun Negatif Cari Pengalaman Disana Langsung Do Something Aja Kita Tahu Sesuatu Do Something Kita Tahu Sesuatu Do Something Kita Harus Coba Kalau Nanti Kasihkan Bahas Filsafat Kemarin Saya Bahas Banyak Soal Mas Jangan Sampai Kita Kasihkan Bahas Filsafat Hari Hari Bahas Filsafat Hari Hari Bahas Soal Jiwa Hari Bahas Soal Apa Rahasia Rahasia Dunia Tapi Lupa Sama Keluarga Lupa Sama Pekerjaan Jangan Sampai Dan Harus Ada Keseimbangan Disitu Ya Bisa dibilang Ada Perang Disana Kita Bahas Strategi Katakanlah Sekarang Ibaratnya Kita Bahas Strategi Untuk Perang Di Depan Sana Harusnya Setelah Strategi Sudah Matang Kita Wajib Mempraktikannya Dan Lain-lain Kalau Misal 10 Meter Kita Strategi Disini 10 Meter Kesana Kita Bahas Strategi Lagi 5 Meter Lagi Bahas Strategi Lagi Selang Sehari Bahas Strategi Lagi Kapan Mau Perang Kan Gitu Kira Jadi Jangan Sampai Kehadiran Kita Bersama Disini Mengasihkan Kita Untuk Terlalu Banyak Membahas Apa Yang Sudah Diketahui Praktikan Sekecil Kecilnya Itu Hacu Buat Saya Ini Katanya Berhubung Udah Ya Mas Berarti Pengen Banget Beneran Gak Ada Yang Tanya Ini Atau Kapan Pendapat Mogo Untuk Sebelum Makan Kita Tutup Selanjut Ke Sesi Selanjutnya Pengong Semua Kalau Aku Tadi Jadi Penangkapanku Beberapa Poinnya Gini Yang Tadi Kita Hanya Sebutir Kecil Dari Yang Luas Gampang Kalau Setat Sebanyak Samudera Terus Yang Nomor Dua Jangan Merasa Bisa Tapi Bisa Merasa Terus Yang Nomor Tiga Kita Juga Butuh Keseimbangan Nah Itu Yang Paling Sulit Saya Rasa Tapi Bisalah Bisalah Bisa Orang Ada Siang Dan Malam Masa Kita Tidak Bisa Kan Gitu Sudah Cukup Mungkin Itu Haji Dari Saya Saya Rasa Saya Tutup Saja Mungkin Lain Waktu Kita Bisa Bertemu Lagi Terima Kasih Untuk Ruang Berkembang Sudah Sudah Nyuruh Saya Kesini Buset Mind Terima Tidak 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 Semangat Saja Untuk Menjalani Kedepan Sesulit Sulit Yang Patah Hati Yang yang gak punya duit yang aduh yang sulit-sulit tetap tetap show force aja maju aja karena kelahiran ini harus maju ke depan kalian mundur udah gak bisa lagi terus maju aja terus semangat aja buat semuanya buat ruang berkembang buat audience buat saya sendiri juga ini udah itu aja oke terima kasih dari saya oke terima kasih terima kasih mas Yudis Sampai jumpa